Penjelasan di video ini hanya didasarkan kepada narasi yang tertulis di dalam Al-Quran. Jika fakta sejarah, bukti arkeologi tidak sesuai dengan pernyataan Al-Quran, itu adalah kasus lain. Seumpama saya memeriksa kerusakan mobil seseorang dan mobil yang sama diduga adalah mobil curian, maka saya tidak berurusan dengan itu. Jajak perubahan Al-Quran dan tuduhan Injil telah diubah. Bagi yang tertarik terhadap isi yang disampaikan video ini, silakan di-subscribe dan tekan loncengnya, supaya konten-konten baru yang kami sajikan secara otomatis Anda akan mendapatkan notifikasi. Konten-konten yang kami sajikan bukan fitnah, tetapi hasil analisa dengan dalil yang jelas dan diambil dari kitabnya sendiri, bukan opini orang. Silakan video ini di-share ke banyak orang, barangkali melalui video ini akan ada jiwa yang terselamatkan. Dari sejak munculnya agama Islam, agama Kristen selalu menjadi korban fitnah dari mereka. Kristen disebut orang kafir, Injil telah dipalsukan dan Kristen adalah pengikut Paulus, yang disalib adalah Dajjal sedangkan Yesus tidak disalib, itulah fitnahan yang sering mereka ucapkan. Itu mereka lakukan karena Al-Quran yang mengajarkan, sebab Al-Quran telah berubah seiring dengan perubahan Qiblat mereka. Untuk menjawab itu, saya mencoba menggali keterangan Al-Quran tentang dirinya. Seumpama seseorang menuduh saya sakit, sementara saya tidak merasa sakit maka saya berhak mencari tahu latar belakang seseorang itu, Apakah dia dokter sungguhan atau dokter gadungan? Penjelasan di video ini hanya didasarkan kepada narasi yang tertulis di dalam Al-Quran. Jika fakta sejarah, bukti arkeologi tidak sesuai dengan pernyataan Al-Quran, itu adalah kasus lain. Seumpama saya memeriksa kerusakan mobil seseorang dan mobil yang sama diduga adalah mobil curian, maka saya tidak berurusan dengan itu. Isi Al-Quran memiliki dua versi, yaitu Yerusalem dan Kabah, keduanya tidak sejalan bahkan bertolak belakang. Versi Yerusalem saya sebut sebagai ajaran yang membenarkan Taurat dan Injil, sedangkan versi Kabah adalah ajaran yang menentang Taurat dan Injil, ayat-ayat siluman, yang membelokkan ajaran yang pertama. Di Quran Surah An-Nisa ayat 82 sudah dikatakan, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Subtopik yang dibahas dalam video ini adalah Nuzul Al-Quran versus Sejarah Penulisan Al-Quran Latar Belakang dan Tujuan Turunnya Al-Quran Versi Yerusalem Perubahan Qiblat dari Yerusalem ke Mekah adalah pertanda murtad. Al-Quran versi Kabah memutarbalikan sejarah dan melakukan fitnah kepada Yahudi dan Nasrani. Perubahan Qiblat mengubah status Muhammad dari pemberi peringatan menjadi Rasulah. Nuzul Al-Quran versus Sejarah Penulisan Al-Quran Nuzul Al-Quran Peristiwa Nuzul Al-Quran merupakan peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Muhammad hingga seterusnya secara bertahap sampai lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada hari ini. Peristiwa Nuzul Al-Quran terjadi pada malam Jumat, 17 Ramadhan, tahun ke-41 usia Muhammad ketika dia sedang beribadat di Gua Hira. Menurut ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang turun dalam bentuk kitab atau tertulis yang diturunkan lewat Jibril. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, yang mengajar manusia dengan pena atau kalam, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Dan di ayat lain disebut bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam bentuk kitab. Dan pada Quran Surat Al-Alak ayat 1, Jibril memerintahkan Muhammad untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang diterimanya dengan berkata, Bacalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sejarah Penulisan Al-Quran Al-Quran yang ada sekarang ini adalah Al-Quran yang telah diperbaharui oleh Usman Ibn Afan melalui Zaid Ibn Sabit dan tim dengan alasan mengubahnya ke dialek Quraishi. Naskah-naskah Musaf pada mulanya dikumpulkan di zaman Abu Bakar Es Siddiq yang dikerjakan oleh Zaid Ibn Sabit. Naskah-naskah itu dikumpulkan dari para sahabat Muhammad, baik yang ditulis di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas atau tulang belikat unta dan sebagian dari ayat-ayat yang mereka hafal. Naskah-naskah Musaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga wafatnya, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Pada zaman Amirul Mukminin Usman Ibn Afan, pada tahun 25 Hijriah, dia memerintahkan Zaid Ibn Sabit, Abdullah Ibn Az-Zubair, Zaid Ibn Az dan Abdurrahman Ibn Harids Ibn Hisham untuk menuliskannya kembali naskah Musaf dalam dialek Quraisi, karena menurutnya, Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisi, sedangkan di antara Musaf-Musaf yang ada, terdapat perbedaan dialek. Setelah selesai, lalu Usman mengembalikan Musaf yang telah ditulis ulang itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam serta memerintahkan untuk membakar naskah Musaf Al-Quran selainnya. Mengapa hanya karena berbeda dialek harus dibakar? Untuk menjamin keaslian sebuah salinan maka teks yang asli sangat diperlukan. Seharusnya teks yang asli itu disimpan dengan baik untuk dijadikan sebagai referensi, patokan dan bukti pada generasi berikutnya. Tindakan pembakaran itu justru menimbulkan tanda tanya, apakah isi Al-Quran yang ada sekarang memiliki isi dan jumlah yang sama dengan yang sebelumnya? Yang mana pendapat yang benar antara nuzul Quran atau sejarah penulisan Al-Quran? Untuk menilainya, silakan simak video saya yang berjudul, Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Latar belakang dan tujuan turunnya Al-Quran dari perspektif Al-Quran versi Yerusalem. Latar belakang turunnya Al-Quran Al-Quran berkata, Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan, Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Quran Surah Al-Anna'am ayat 156 Atau agar kamu tidak mengatakan, Jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka, sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya, Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling. Quran Surah Al-Anna'am ayat 157 Dari Quran Surah Al-Anna'am ayat 156-157 itu secara tersirat mengatakan supaya orang Arab tidak merasa bahwa kitab Taurat dan Injil itu hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani saja, dan orang Yahudi juga tidak merasa lebih mendapat petunjuk daripada orang Arab. Tujuan turunnya Al-Quran Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ah Ka'af ayat 12 Dan Al-Quran ini, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Umul Qura, Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya, Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya. Quran Surah Al-Anna'am ayat 92 Kedua ayat-ayat di atas mengabarkan bahwa Al-Quran hanyalah sebuah kitab yang memberi peringatan yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, dalam bahasa Arab, sebagai petunjuk, rahmat dan cahaya kepada orang-orang Arab yang zalim. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furkan, atau kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, Yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, Dan mereka merasa takut akan hari kiamat, dan ini, Al-Quran, adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Quran Surah Al-Anbiya ayat 48 sampai 50 Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang mengandung kebenaran, Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, Sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furkan, Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat, Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Quran Surah Ali Imran ayat 3 sampai 4 Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah, Maka ikutilah petunjuk mereka, Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Quran Surah Al-Anna'am ayat 90 Al-Quran mengakui bahwa kitab Taurat sebagai petunjuk dan rahmat. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, Untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, Agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Quran Surah Al-Anna'am ayat 154 Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, Dan seterusnya, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44 Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa Putra Maryam, Membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, Dan kami menurunkan Injil kepadanya, Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46 Katakanlah Muhammad, Siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, Dan seterusnya, Quran Surah Al-Anna'am ayat 91 Dari ayat-ayat itu dapat disimpulkan bahwa Al-Quran hanyalah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, Untuk memberi peringatan kepada penduduk Umul Qura, Atau Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, Kepada orang-orang yang zalim serta memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, Yang membenarkan kitab Taurat dan Injil sebagai petunjuk, Rahmat dan cahaya bagi mereka. Untuk maksud di atas, Isi atau ajaran Al-Quran yang seharusnya adalah mengajarkan tentang petunjuk yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil, Tidak ada ayat lain selain yang berhubungan dengan petunjuk dan perintah Taurat dan Injil. Al-Quran memerintahkan mengikuti Taurat dan Injil dan jangan ragu menerimanya. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah, Maka ikutilah petunjuk mereka, Katakanlah Muhammad, Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran, Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam, Quran Surah Al-Ana'am ayat 90 Dan sungguh, Telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, Maka janganlah engkau ragu-ragu menerimanya dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, Quran Surah As-Sajadah ayat 23 Kitab Taurat dan Injil adalah petunjuk, Rahmat dan cahaya untuk semua manusia, Silahkan baca ayat-ayat yang ada di dalam kurung Apakah umat Islam beriman kepada Taurat dan Injil? Jawabnya, tidak Muslim yang sekarang justru menuduh jika kitab Injil sudah dipalsukan, Padahal Al-Quran sendiri telah mengatakan jika kitab-kitab sebelumnya dijaga dan dipelihara, Silahkan baca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44 dan 48 Sedangkan Al-Quran sekarang sudah jauh menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil, Tuhan dan sorganya pun berbeda Isi Al-Quran seharusnya selaras dengan isi Al-Kitab Ada dua ayat sebagai petunjuk utama yang saya dapat dari Al-Quran Quran Surah As-Sisiwara ayat 196-197 Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu Artinya, semua ayat-ayat Al-Quran terkandung di dalam kitab Taurat dan Injil Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Jika ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak terkandung di dalam kitab Taurat dan Injil Sudah pasti para ulama Bani Israel tidak mengetahuinya Ayat-ayat berbeda tersebut adalah imigran gelap atau ayat-ayat siluman Ayat-ayat pendukung Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu Maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu Quran Surah Yunus ayat 94 Misalnya Surat Al-Jin Apakah mungkin Muhammad akan menanyakan Surat Al-Jin itu kepada yang membaca kitab sebelumnya Yahudi dan Nasrani Jika tidak mungkin, berarti Surat Al-Jin adalah Wahyu Siluman Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil Mereka beriman kepadanya Dan di antara mereka ada yang beriman kepadanya Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami Quran Surah Al-Ankabut ayat 47 Apakah mungkin umat Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Taurat dan Injil Juga beriman kepada Al-Quran yang sekarang ini Yang di dalamnya ada Surat Al-Jin Jin menjadi teman seiman Ada perintah untuk menyembahilah berhala orang-orang kuraisi di kabah Sorganya pun tempat mesum dan lain sebagainya Jika tidak, berarti ayat-ayat itu dan yang relevan dengannya adalah Wahyu Siluman Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab Melainkan dengan cara yang baik Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka Dan katakanlah Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu Tuhan kami dan Tuhan kamu satu Dan hanya kepadanya kami berserah diri Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 Kitabnya sudah jauh berbeda Umat Israel dan Nasrani beriman kepada Tuhan Yahweh Yang disembah di Bait Salomo, Baitul Magdis, Yerusalem Ketika umat Islam pindah Qiblat ke Kabah Tempat ilah berhala kaum kuraisi tentu Tuhannya berbeda Apakah Tuhan Negeri Mekah, pemilik Kabah adalah Tuhan Yahweh atau Yesus Jika tidak, berarti umat Islam yang sekarang adalah kaum yang murtad Perubahan Qiblat dari Yerusalem ke Mekah adalah pertanda murtad Umat Islam murtad ditandai dengan perubahan Qiblat dari Yerusalem ke Mekah Dari menyembah Tuhan Israel kemudian beralih untuk menyembah ilah berhala Bani Quraishi di Kabah Dan menjadikan Muhammad sebagai utusannya Tuhan Israel tentu tidak sama dengan ilah berhala di Kabah yang disembah melalui patung-patung Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manaf di zaman Jahiliyah Umat Islam meninggalkan ajaran Taurat dan Injil Lalu menyangkal Yesus adalah roh Allah dan firmannya Menjadi teman seiman dengan jin Serta melakukan fitnah kepada Yahudi dan Nasrani Sebagaimana telah dijelaskan pada video saya yang lain Bahwa perubahan Qiblat sembahyang umat Islam dari Al-Quds ke Kabah baru terjadi pada tahun ke-2 Muhammad hijrah ke Madinah Berdasarkan pendapat para ulama Sejak tiba di Madinah hingga 16-17 bulan Muhammad sembahyang dengan berqiblat ke Al-Quds Sedangkan menurut pendapat para ulama bahwa antara tahun 620-622 Masehi Muhammad melakukan isra miraj dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa Yang langsung diperjalankan oleh Tuhannya Dan sebelum itu Antara tahun 610-622 Masehi ketika Muhammad masih di Mekah Dia sudah menerima wahyu dari Tuhannya Di antara ayat-ayat itu sudah ada perintah untuk menyembah Tuhan Negeri Mekah Pemilik Kabah Pertanyaan Bagaimana logikanya Muhammad berqiblat ke Al-Quds Sedangkan wahyu yang diterimanya selama di Mekah Sudah memerintahkan Muhammad untuk menyembah Tuhan Negeri Mekah Pemilik Rumah Kabah Apakah masuk akal Muhammad langsung lupa kepada Tuhannya di Kabah Yang memperjalankannya isra miraj dari Kabah ke Al-Masjidil Aqsa Antara tahun 620-622 Masehi Dua tahun yang silam Benarkah semua ayat-ayat surat Al-Baqarah ayat 144 Surat Al-Isra ayat 1 Surat An-Namal ayat 91 Surat Al-Quraisi ayat 3 Dan yang lain yang masih relevan adalah Wahyu Allah SWT yang diterima Muhammad Al-Quran versi Kabah memutarbalikan sejarah Dan melakukan fitnah kepada Yahudi dan Nasrani Munculnya wahyu Allah bahwa Ibrahim meninggikan fondasi Kabah Di dalam ajaran Islam ada klien bahwa Ibrahim Hajar dan anaknya yang bernama Ismail Berumur antara 14 sampai 16 tahun Disebut berangkat ke Mekah Tepatnya di Lembah Kering dan Berbatu Daerah di mana Kabah berdiri sekarang ini Jarak perjalanan ada sekitar 1400 km melalui gurun pasir, bukit dan lembah Menurutnya Ibrahim bersama Ismail meninggikan fondasi Baitullah Yaitu Kabah yang diklaim sebagai rumah tua Rumah pertama yang didirikan bagi umat manusia untuk menyembah Allah Ibrahim menempatkan sebagian keturunannya Yaitu dari Ismail di Lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Kabah Pertanyaan Jarak perjalanan dari daerah Israel atau Palestina ke Mekah Ada sekitar 1400 km melalui gurun pasir, bukit dan lembah Apakah mereka sanggup berjalan kaki sejauh 1400 km dari Palestina ke Mekah Melalui gurun pasir, bukit berbatu, yang kering dan gersang? Perkiraan waktu yang dibutuhkan dengan berjalan kaki ada sekitar 2 bulan Apakah mereka memiliki bekal makanan untuk 2 bulan selama di perjalanan? Di daerah sekeliling Kabah adalah lembah yang kering dan gersang Sepi tak berpenghuni Di mana mereka tinggal dan makan apa? Di Al-Quran disebut jika Ibrahim telah menempatkan sebagian keturunannya di lembah Yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat Baitullah Apa mata pencaharian Ismail dan keturunannya di daerah itu? Apakah ada penemuan arkeologi di sekitar Kabah sebagai bukti adanya pemukiman keturunan Ismail? Dan Al-Quran berkata bahwa yang meninggikan fondasi Baitullah adalah Ibrahim bersama Ismail Dengan peralatan apa, bahan apa dan dari mana semuanya didatangkan oleh Ibrahim bersama Ismail? Dari mana mereka mendapat makanan selama pembangunan itu? Kalau kisah itu tidak masuk akal Bagaimana keabsahan semua ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan cerita itu? Al-Quran melakukan fitnah Al-Quran menuduh Al-Kitab telah dipalsukan Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri Kemudian berkata, ini dari Allah Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah Maka celakalah mereka Karena tulisan tangan mereka Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat Quran Surah Al-Baqarah ayat 79 Ayat ini lebih tepat dikatakan Kepada penulis kitab Al-Quran yang ada sekarang Yang ditulis oleh Zaid ibn Sabit dan rekannya atas perintah Usman ibn Affan Begitu banyak ayat Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya Ayat-ayat yang mengkritisi Melakukan fitnah terhadap Taurat dan Injil Serta ahli kitab adalah Wahyu Siluman Dan sungguh Di antara mereka nisjaya ada segolongan yang memutarbalikan lidahnya membaca kitab Agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab Padahal itu bukan dari kitab Dan mereka berkata Itu dari Allah Padahal itu bukan dari Allah Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah Padahal mereka mengetahui Quran Surah Ali Imran ayat 78 Ayat ini lebih tepat dikatakan kepada kitab Al-Quran Yang ada sekarang yang ditulis oleh Zaid ibn Sabit Dan rekan atas perintah Usman ibn Affan Isi Al-Quran memiliki dua sisi yang saling kontradiksi Al-Quran mengkafirkan ahli kitab Al-Quran mengkafirkan ahli kitab dan seakan-akan Muhammad dan Al-Quran dibuat untuk kaum Yahudi dan Nasrani Quran Surah Al-Bayinah ayat 1-4 Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata Yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab Melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata Apakah Al-Quran dan Muhammad diperuntukkan untuk golongan ahli kitab dan untuk meluruskan kitab yang turun sebelumnya? Justru Al-Quran yang sudah menyimpang jauh Dan umat Islam sudah menjadi kafir karena berkiblat kekabah dan meninggalkan ajaran Taurat dan Injil dengan memasukkan wahyu-wahyu siluman ke dalam kitab Al-Quran Di Al-Quran sudah dikatakan jika Al-Quran hanyalah pemberi peringatan bagi umat yang berbahasa Arab untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai petunjuk, rahmat dan cahaya bagi mereka Di Al-Quran surah Al-Anna'am ayat 90 sudah dikatakan Mereka itulah, yaitu para nabi dari Bani Israel yang telah diberi petunjuk oleh Allah Maka ikutilah petunjuk mereka Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam Oleh karena itu, umat Islam yang seharusnya mengikuti kitab Taurat dan Injil dan beriman kepada Tuhan yang menurunkannya Di Quran surah Al-Ma'idah ayat 44 sudah dikatakan Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka Dan di Quran surah Al-Ma'idah ayat 47 sudah dikatakan Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya Oleh karena itu para ahli kitab tidak punya urusan dengan Al-Quran dan Muhammad Apalagi sudah berkiblat kekabah, tempat ilah berhala Bani Quraishi Al-Quran versi berkiblat kekabah banyak memutarbalikan pernyataan Al-Quran versi sebelumnya Allah dan Al-Masih Isa Putera Maryam sebagai Tuhan yang Maha Esa pada Quran Surah At-Taubah ayat 31 dan Quran Surah An-Nisa ayat 171 Maknanya dibelokkan untuk menyangkalnya Quran Surah At-Taubah ayat 31 Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putera Maryam Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan Yang dilarang pada ayat ini adalah menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan Sebab Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah dan Al-Masih Putera Maryam Tuhan yang Maha Esa disini adalah Allah dan Al-Masih Putera Maryam Sebab Al-Masih adalah roh Allah dan firmannya Quran Surah An-Nisa ayat 171 Al-Masih adalah roh Allah dan firmannya Yang artinya, Al-Masih adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia Bukan pribadi lain yang dipersekutukan Quran Surah An-Nisa ayat 171 Al-Masih Kalimatuhu artinya adalah firmannya, bukan yang diciptakan dengan firmannya Ruhun minhu artinya adalah ruh darinya, bukan dengan tiupan ruh darinya Dengan demikian, Isa adalah roh dari Allah dan ia adalah firman Allah Terjemahan secara literal Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar Sungguh, Al-Masih Isa Putera Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam Dan roh darinya Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan tiga Berhentilah, itu lebih baik bagimu Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Dan cukuplah Allah sebagai pelindung Allah, rohnya dan firmannya bukan tiga tetapi satu Karena Al-Masih adalah roh dan firmannya Maka Allah dan Al-Masih adalah satu yang disebut Tuhan yang Maha Esa Putera atau anak artinya adalah berasal dari contoh Putera daerah, anak Jakarta Karena Al-Masih berasal dari Allah Maka ia disebut anak Allah Anak Allah bukan berarti Allah memiliki istri lalu kawin Seperti yang dipahami oleh Allah SWT di Quran Surah Al-Anna'am ayat 101 Terjemahan Quran Surah An-Nisa ayat 171 menurut para ulama Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar Sungguh, Al-Masih Isa Putera Mariam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Mariam Dan dengan tiupan roh darinya Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu, itu lebih baik bagimu Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Dan cukuplah Allah sebagai pelindung Kalimatuhu diterjemahkan dengan menyisipkan kata tambahan sehingga menjadi yang diciptakan dengan kalimatnya Demikian juga kata Ru'uhun Minhu menjadi dengan tiupan roh darinya Terjadi perubahan makna Yang tadinya memberitakan jika Al-Masih adalah utusan Allah dan ia adalah firmannya dan roh dari Allah menjadi semacam berita tentang bagaimana Al-Masih diciptakan Tanpa dikasih tahu pun kita sudah tahu jika Allah menciptakan segala sesuatu dengan firmannya Yang mengubah-ubah makna ayat-ayat Taurat dan Injil sebenarnya adalah para ulama Islam melalui Al-Quran sehingga terkesan wahyu dari Allah Lalu menuduh para ahli kitab yang mengubahnya Disebut utusan adalah karena Isa adalah roh Allah yang menjadi manusia dan hadir di tengah manusia sebagai firman Allah untuk melakukan kehendak Allah Kehadirannya dengan cara dilahirkan adalah untuk karya penebusan dosa melalui darah manusianya Sebab ia menjadi manusia adalah untuk menggenapi darah perjanjian Quran Surah An-Nisa ayat 172 Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri Maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya Quran Surah An-Nisa ayat 172 ini adalah lanjutan dari Quran Surah An-Nisa ayat 171 sebelumnya Di Quran Surah An-Nisa ayat 171 telah dikabarkan jika Al-Masih adalah roh dari Allah dan firmannya yang menjadi manusia melalui perawan Mariam Artinya, walaupun Al-Masih adalah roh Allah dan firmannya Tetapi ia merendahkan diri menjadi seorang manusia atau hamba untuk melakukan kehendak Allah Kata ganti nama dirinya pada kata menyembahnya adalah pribadi yang dibicarakan di ayat ini Yaitu Al-Masih Dengan demikian, Quran Surah An-Nisa ayat 172 ini mengakui jika Al-Masih adalah Tuhan yang harus disembah Quran Surah As-Sukruf ayat 61 La ilmun artinya adalah ilmu, mengetahui Terjemahan literal dari ayat ini adalah Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku Inilah jalan yang lurus Ada yang menerjemahkan Quran Surah As-Sukruf ayat 61 menjadi benar-benar merupakan pengetahuan tentang hari kiamat Dan inilah yang namanya usaha mengubah makna untuk menyangkal jika Al-Masih itu Tuhan Baik sebagai pertanda maupun memiliki pengetahuan tentang hari kiamat Jika umat Islam memahami bahwa Isa adalah roh Allah dan firmannya maka ketika ia datang menjelang hari kiamat tentu karena Isa mengetahui tentang kiamat itu Sangat jelas ayat ini mengakui jika Isa benar-benar mengetahui tentang hari kiamat Sedangkan pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 63 Surah Al-A'raf ayat 187 Surah Luqman ayat 34 Dan Surah As-Sukruf ayat 85 Dikatakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya di sisi Allah Kalau ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah dan Isa'al masih memiliki pengetahuan tentang hari kiamat Ini sudah menunjukkan bahwa Isa'al masih adalah Allah Bukankah Isa itu adalah roh Allah dan firmannya? Quran Surah Ali Imran ayat 45 Ith qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bi kalimatin min husmuhul mesihu Aysa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin Ingatlah, ketika para malaikat berkata Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Sebuah kalimat darinya dan namanya Isa'al Masih Artinya seorang firman dari Allah itu bernama Isa'al Masih Oleh karena itu, Isa'al Masih adalah sang firman Allah Al-Masih Isa Putra Maryam adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat Karena Isa adalah roh Allah dan ia adalah firmannya Jika Isa'al Masih disebut seorang firman Allah, maka Allah berfirman kepada manusia melalui Isa Allah melakukan kehendaknya melalui firmannya, yaitu Isa'al Masih Roh Allah menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah manusia adalah untuk melakukan kehendak Allah Maka Al-Masih disebut diutus Muncul ayat-ayat yang menyangkal Isa'al Masih adalah Tuhan Di awal video ini sudah ditunjukkan jika Al-Quran dibuat untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya Sebagai petunjuk kepada bangsa Arab dalam bahasa mereka Sehingga isi Al-Quran adalah berita yang sama dengan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya Tetapi faktanya, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sebaliknya Al-Quran justru berisi ayat-ayat yang bertentangan dengan Injil Menyangkal Isa'al Masih sebagai Tuhan dan muncul ayat-ayat yang diklaim firman Allah Padahal sang firman Allah adalah Al-Masih sendiri Ayat-ayat Al-Quran yang menyangkal Isa'al Masih adalah Tuhan dan tanggapannya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 17 Sungguh, telah kafir orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah Jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Dia menciptakan apa yang dia kehendaki Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Di mana logikanya Allah berfirman untuk membinasakan firmannya sendiri? Di sini kelihatan jika Allah SWT tidak mengenal Isa'al Masih yang berasal dari roh Allah dan ia adalah firmannya Sehingga Allah SWT berkata Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah Jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam Oleh karena itu, ayat ini wahyu dari Allah yang mana? Dari ayat ini sangat kelihatan jika sosok yang mewahyukan ayat-ayat ini masih lugu dan polos Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72 Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam Padahal Al-Masih sendiri berkata Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya Dan tempatnya ialah neraka Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu Al-Masih adalah roh Allah yang menjadi manusia Atau Al-Masih disebut tidak enggan menjadi seorang hamba Di Quran Surah Az-Zukruf ayat 59 dikatakan bahwa Al-Masih diutus untuk menjadi contoh pelajaran bagi Bani Israel Ketika Al-Masih mengajar dan memberikan contoh kepada banyak orang Tentu dia akan bertindak sebagai manusia dengan perilaku yang benar Bukan bertindak sebagai Tuhan Quran Surah At-Taubah ayat 30 Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu Allah melaknat mereka Bagaimana mereka sampai berpaling? Apakah Anda pernah mendengar kata putra daerah? Apakah daerah itu memiliki istri lalu melahirkan putra? Dan siapa bidannya? Kata putra atau anak artinya berasal dari Di Surat An-Nisa ayat 171 Surat At-Tahrim ayat 12 Surat Al-Anbiya ayat 91 Sudah disebut bahwa Al-Masih adalah ruh yang berasal dari Allah Oleh karena itu Ketika Al-Masih disebut putra Allah Atau anak Allah Maksudnya adalah Al-Masih berasal dari Allah Sehingga tidak ada yang keliru di situ Yang keliru adalah sosok yang mewahyukan ayat tersebut Sebab tidak paham arti kata putra pada kata Al-Masih putra Allah Dan sosoknya masih lugu Di ayat selanjutnya Quran Surah At-Taubah ayat 31 mengakui bahwa Allah dan Al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa Perubahan Qiblat mengubah status Muhammad dari pemberi peringatan menjadi Rasulah Muhammad hanya sebagai pemberi peringatan kepada orang Arab akan Taurat dan Injil Dan Al-Quran ini Kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk umul qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya Dan seterusnya Quran Surah Al-Anna'am ayat 92 Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik Quran Surah Al-Ah Ka'af ayat 12 Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab Agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya dan seterusnya Quran Surah Asi Siura ayat 7 Quran Surah Asi Siwara ayat 192-199 Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam Yang dibawa turun oleh Arru Al-Amin ke dalam hatimu agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan Dengan bahasa Arab yang jelas Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab Lalu dia membacakannya kepada mereka Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya Artinya, isi Al-Quran itu terkandung di dalam kitab-kitab terdahulu Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti Quran Surah As-Sukruf ayat 3 Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab Agar kamu mengerti Quran Surah Yusuf ayat 2 Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab Niscaya mereka mengatakan Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab Sedang Rasul orang Arab Katakanlah dan seterusnya Quran Surah Fusilat ayat 44 Kata Rasul hanyalah sebuah tafsir Kata kami juga cocok sehingga kalimatnya menjadi Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab Sedang kami orang Arab Pembawa peringatan tidak sama dengan Nabi atau Rasul Al-Quran berkata Dan orang-orang kafir berkata Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda Atau mukjizat dari Tuhannya Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan Dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk Quran Surah Ar-Rat ayat 7 Dan orang-orang kafir Mekah berkata Mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat-mujizat dari Tuhannya Katakanlah Sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata Quran Surah Al-Ankabut ayat 50 Di ayat ini orang-orang kafir mengatakan Bahwa Muhammad tidak memiliki tanda kenabian Atau mujizat Dan mereka mengatakan Jika Muhammad hanya seorang pemberi peringatan Muhammad pun mengakui itu Muhammad menjadi rasulah dan penutup para nabi Versus kenabian telah diberikan Allah kepada Bani Israel Muhammad menjadi rasulah dan penutup para nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia Bersikap keras terhadap orang-orang kafir Tetapi berkasih sayang sesama mereka Dan seterusnya Quran Surah Al-Fat ayat 29 Dan Muhammad hanyalah seorang rasul Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul Dan seterusnya Quran Surah Ali Imran ayat 144 Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi Dan seterusnya Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 Dan lain-lain Bandingkan dengan Quran Surat Ibrahim ayat 4 Seorang rasul diutus dari bahasa kaumnya Berarti Allah SWT sedang membiarkan umat lain tersesat Kekuasaan dan kenabian telah diberikan Allah kepada Ishak dan keturunannya Di Quran Surah Al-Jadziyah ayat 16 dan Quran Surah Al-Ankabut ayat 27 Sudah dikatakan Jika kekuasaan dan kenabian telah diberikan Allah kepada Ishak dan keturunannya Bani Israel Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 89 Sudah disebut Mereka itulah Para nabi dari Bani Israel Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab Hikmah dan kenabian Jika orang-orang kuraisi itu mengingkarinya Maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak mengingkarinya Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 90 Sudah disebut Mereka itulah para nabi dari Bani Israel Orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Maka ikutilah petunjuk mereka Dan seterusnya Pertanyaan Apakah Muhammad diangkat menjadi nabi untuk legitimasi ayat-ayat siluman seolah-olah berasal dari Allah? Apakah Muhammad diangkat menjadi nabi penutup untuk pembenaran penyebaran agama berhala orang-orang kuraisi ke semua bangsa-bangsa? Catatan ayat-ayat siluman adalah ayat-ayat yang tidak sejalan atau kontradiksi dengan ajaran Taurat dan Injil Peralihan Qiblat umat Islam dari Yerusalem ke Ka'bah juga disertai banyak perubahan-perubahan antara lain Munculnya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tidak sejalan dengan kitab-kitab sebelumnya Ayat-ayat fitnah dan mengkafir-kafirkan Yahudi dan Nasrani Menolak ketuhanan Isa'al Masih dengan memunculkan ayat-ayat yang menolak jika Isa'al Masih adalah Allah Menjadikan Muhammad sebagai utusan Allah untuk melegitimasi ayat-ayat siluman mereka untuk menjadikan ilah berhala kabah seolah-olah Tuhan yang benar Sebagai legitimasi ayat-ayat atas nama Allah untuk menyerang ajaran Taurat dan Injil Dan lain-lain Dengan demikian, siapa sebenarnya yang memalsukan Injil? Benarkah Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya? Seperti kata pepatah yang mengatakan, lempar batu sembunyi tangan